yudah sambil ke atas aja yuk kita lihat sekalian di atas di lantai dua dia eh ini cuman cuma kayak pernyortiran aja sih sampai dia nangkring misalnya gua mau ambil mending ambil biangan langsung dari lu atau gua ngambil dari anakan mulai sampai fungsinya buat apa dulu mau coba ternak memang gue suka-suka merah satu mau ternak apa mau lomba hei halo temu lagi nih dengan bagong bertpam ya gimana mengulas tentang ternak kicau ya bener-bener selamat siang eh siang apa sore nih gua juga baru bangun kewalaian sore sore ini sore jadi gini kali ini gue eh kedatangan mau kedatangan kebangun gue temen mau datang nih mau datang dia mau ngecek ya mau datang aja dia mau lihat-lihat tempat gitu burung gimana sih caranya begitu tapi nggak tahu dia belum datang kita nunggu nih ya kebetulan nih kebetulan gua habis ngangkat anakan yang harusnya gua angkat sore tapi gua angkat pagi kenapa karena kalau gua angkat sore soalnya indukannya udah mulai keluar sih gitu Oh iya jangan di skip ya tonton terus channel-channel kita Terima kasih sudah dukung sampai detik ini sudah dukung channel kita sudah bantu doa-doanya Terima kasih banyak Oke jangan lupa kalau suka dengan video kita kasih like-nya kalau suka dengan video kita lagi jangan lupa subscribe ini gue sambil nunggu ya sambil nunggu kita ngopi ngopi dulu aku baru bangun nah ini anak-anakan ya enakan ini harusnya telurnya tiga tapi ternyata yang jadi dua ya itulah namanya susah suka duka peternak gitu cuman kayak gini nih belum kalau dibilang udah aman belum ini masih proses 50-50 ya kalau kita bilang tuh 50-50 dia bisa ini apa enggak tapi Alhamdulillah Insyaallah ya kalau kita eh apa sayang Oh iya anak kebetulan ya udah anak gue sih tapi bukan calon penerus juga sih tapi kalau kalau itu dia dia harus bisa enak mana burungnya udah ada tak sana karena ya nanti mau lihat juga dari sini nih nih nah udah habis itu main ya Oke baik-baik bukan dong dah sana pada hehehe nah gini lah jadi gitu suka dukanya kita tuh peternak kalau kata orang tuh weh enak ya murah enggak semua harus belajar ya ada di kadang kita apa ya susah senangnya itu ada ya udah deh kalau ini kan udah nih biarin dia udah tenang udah kalau gua kasih makan tetep ya nah disini-sini-sini keras tadi nih gue nih gue gunain purlele nih kayak umur gini gua guna berlele ya ini tetap kandalan masih purlele nih dia mau tahu Halo nih dia nih jatuhnya sih masih masih saudara sama gua masih saudara ya kan ngasih saudara gua nih tapi dia itu pencipta eh pencinta pencinta ya pencinta suka apa sih sebenarnya apanya penting ada nyawanya ada nyawanya Ustadz nah mau belajar murah apa niatnya ya nggak papa gue demen kalau ada orang mau belajar apalagi ini semangat ya karena eh setiap yang kita piara itu ada take and give-nya ya gitu loh pasti ada enggak apa ya udah kesenangan lanip namenya anip eh udah orang-orang kayaknya gampang merah kayaknya itu kan kalau udah jadi Oke kita mampir biar tahu gampang beneran emang enggak ya enggak gini loh kalau dibilang gampang-gampang bagi yang sudah jalanin yang udah tahu tapi kalau pemula ya harus sabar gitu nih kalau nggak sabar mah susah pakai pelet lele janda ini tuh pelet deh pelet tuh gua cuman panasin jadi cuman berapa menit ya 5 menitan lah tuh pakai pelet gua selalu pakai pelet lele dulu ada gua pakai cuman karena budget ya kita kan kesini harus mikirin budget dulu nih budgetnya biar bukan murah ya maksudnya budgetnya kecil tapi hasilnya tidak membohongi gitu loh kualitas tetap harus sih nggak merusak kualitas saya bulunya atau Oh enggak alhamdulillah enggak aman-aman kayak kucing kan merah merah kucing karena keadaan gua kasih juga pelet belek kan dia ngaruh nggak sih gitu kalau kayak gitu kayak gitu gini enggak tahu juga ya cuman kalau di gua sih kan ini kan gini orang itu semuanya beda-beda ya ngaruh apangannya tergantung karena sebenarnya cocok-cocokan ya cuman yang gua jalanin sampai udah berapa berapa nih udah hampir 6 bulan 6 bulanan gua selalu pelet lele aja dari ternakannya gua pelet lele itu juga gua tahu dari temen gua dulu temen gue tuh kayak sebenarnya kayak gini-gini gimana ya kalau orang kasih tahu semua orang bisa gitu belum tentu harus ada caranya juga gitu tapi alhamdulillah enggak sih aman-aman aja gitu cuman gampang kelihatannya aja gampang ya semua kelihatannya begitu komoditi lain kayak semua orang tuh mulai yang anak SD SMP sampai tua bisa semua kayaknya gampang cuman ini beda sendiri gitu sebenarnya semua orang juga bisa sih gitu loh cuman kan kembali lagi di tekun seneng enggak apa ngeklaten seneng intinya yang kita cari itu kalau mau sesuatu itu cari yang sehop kalau seneng secapai apapun lu seneng ya kayak anak kecil itu anak kecil merah ikan kalau dia enggak seneng gue juga biara dulu nyobain cupang biara cuman udah nih udah bukan bosen karena karena tahapnya gua nggak ngerti gitu loh gua harus pelajarin lagi akhirnya eh mati tuh apa ya anak-anak ane itu mati gitu loh pembijahan minjahannya gua nggak bisa gitu jadi kayak sama kayak burung Hai gue juga belajar ke orang-orang yang mau datangin loh kayak lu udah datang kesini nih gimana sih ngerti gitu cuman kan enggak setiap orang ngasih tahu caranya dengan lengkap ya maaf-maaf aja memang Hai karena apa karena biar kalian tuh nyari sendiri itu kalau begitu gua ngasih tahu nih gua sudah belah-belah begini-begini ini kan cara gua semua orang bisa juga nah begitu juga gua sama dulu ngikutin orang Oh cara dia begini gua gagal akhirnya gua bikin cara sendiri gitu Yaudah sambil ke atas aja yuk kita lihat sekalian di atas di lantai dua dia ini cuman cuma kayak penyortiran aja sih sampai dia nangkring usia sama ya beda sama-sama-sama cuman ini jatuhnya usia tetesan telur 8 hari lah penari itu udah cepet ya bulu udah keluar masuk trotoan ya kalau mulai tuh 8 hari itu udah udah bulu udah ini harusnya buat angkat itu kan 8-14 hari baru diangkat tapi gue selalu 8 hari sih karena gue liat indukannya sudah mulai di luar dulu ini rumah-rumah mau jadiin buat kamar anak gue tapi karena berhubung gitu dulu kondisi apa tuh yang tiga tahun itu dipres otak kita untuk berkarya ya gua ternak kegirnya Oh iya nih gua kasih tahu nih ya nih dia ini baru bangkat ini tadi yang tadi anaknya dibawah Oh yang dua tadi dua tadi nah ini ada telurnya satu nih itu satu itu dia buang karena emang udah nggak ada isinya nah jadikan telur tiga biasanya jadi dua gitu uang itu maksudnya dia pecahin sendiri atau ya karena udah mungkin waktu dia saat ngangkrem itu ya kebagiannya iya prosesnya apa gimana biasanya tiga nyenang cuman ya kita nggak tahu ya Apakah ini soalnya lagi mabung yang indukannya jadi kalau mabung pun di gua gua kalau orang bilang mabung nggak bisa produksi Alhamdulillah bisa bisa-bisa aja kayak kata orang-orang buat ya tau juga ya itu kan kalau gua sih buka-bukan aja ya masalah mabung nggak bisa nggak juga tapi ada juga yang burung saat mabung nggak mau kawin ada tergantung makannya ini makan pelet aja tuh lihat nah itu itu indukan apa jantannya udah gelodok lagi itu tandanya dia memproses padahal baru pagi tadi karena gue tadi ngeliat itu indukan jantannya udah gini udah mau kawin lagi kalau kondisi telat ngangkat apa sih itu kami kalau gini kalau telat ngangkat mendingan lu langsungin jadiin lolohan lolohan kandang ya eh lolohan kandang lolohan induk gitu jangan lo angkat jadi lewat dari gini 8 ke-14 hari kenapa ngangkat itu karena disitu matanya belum lihat banget masih samar-samar ya jadi kalau udah kenal induk gua pas kita angkat gua pernah kejadian dia mau makan mati resikonya mati tapi mau nggak mau dia akan makan nah kalau udah kayak gitu mendingan dikerodong langsung di pemijian tadi tuh tutup jangan lihat orang jadi kalau makan tangan kita aja yang masuk gitu iya nanti kalau udah dia mau nih kenemu tangan kita baru liatin kitanya gitu karena gue buatin video kayak gitu trik-trik itu kan supaya kita semua bisa bisa tapi hati-hati ya temen-temen namanya ternak ginian gini loh orang bisa ternak tapi burungnya kalau bukan burung kualitas sayang habisin biaya gitu ini juga nih sama ini Alhamdulillah udah mau ngelor lagi meeting ya udah kemarin tuh ngelor gini Kenapa ini ngelor tapi enggak isi dong karena dia masih kemarin telurnya ini tiga tapi dong kenapa dong itu gini loh nih burung belum pernah bertelur Oh pertama jadi kalau orang kaget nih pertama Wah dong nih berarti burungnya nggak bagus produknya enggak jadi gitu ada pertama sama kedua itu kalau nggak bener itu dong gitu sama nah nih satu lagi yang gue bilang udah udah netes juga nih lu lihat ini udah netes nih nah ini telur gua belum cek ini telur berapa cuman saat gua lihat di sini nah udah netes tuh udah dilihat kan ini beda telur berarti ini udah dua anak yang ngetes ini netes baru hari ini belum ketahuan di dalamnya belum belum bisa gue lihat karena indukannya masih di dalam gelodok ya gitu nah gue sih berdoa sih tiga ya karena ini lumayan biangnya sekornya gitu yang bagus ya kalau dibilang bagus banget enggak tapi prospek lah intinya gitu Oh ya karena yang sayang kalau burung kita beli cuman beli obyokan ayam kayak gitu-gitu terus kita ternak jadinya apa androh sayangan minimal ada yang diturunin lah maksudnya eh terahnya gitu-gitu loh eh ini pada tiga kandung bulu banyak gua kan cuman karena kondisi keuangan semua kan kembali ke keuangan ini dempet-dempet gini atau pengaruh suara burung lain atau kedatangan kita di ini keganggu proses kayak gini sebenarnya kalau itu keganggu kurang cuman emang burung ini gua udah latih tidak takut orang karena kenapa kayak anak gua tuh atau Simba gue biarin karena apa burung yang bagus itu dia mau keadaan apapun dia nggak takut nah beginilah tempatnya nih tempatnya nih belum gitu cakep lah tapi lumayan kurang burung sih mewah ini gede-gede ini masih umbaran juga kepenuhi sih enggak lah emang kandang begini khusus nggak kayak burung-burung lain tempatnya soalnya gue juga pernah kayak merah lovebird kenari gitu jadi sering gagal atau gimana sih ya pertama sih tempat cuman banyak temen gue juga ada aku pakai kandung lovebird jadi jadi emang tangan ya emang tangan dia telaten Iya semua sih bisa kalau kita mau usaha gitu ya mau nanya apa ya mumpung di gini nih nanya boleh minta jangan kalau minta ilmunya sering-sering bolehlah kan lu pencipta reptil bikin lintah binatangannya aneh nah ini yang gua belum pernah pera tuh jenis-jenis burung yang dengerannya mahal kata orang mahal dan memang yang mahal sih harganya emang burung kontes kayak gini kan yang udah-udah gue merah burung aneh-aneh burung buok buok apa itu iya oh antuk burung hantu ke burung elang anakan itu sini ada yang reptil juga mamalia cuman merah burung baru sedikit gitu kayak burung-burung kecil kayak nari blockbot itu pun enggak latin cuman sekedar 1212 nyoba ternakin gagal itu latinnya itu yang susah ya konsisten tapi kalau buat coba-coba gua kayak gitu pasang dulu cukup ya Maksudnya eh nggak harus bijor langsung banyak gitu emang diniatin belum 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 punya hobi yang kuat nih menggore nyatin akku budidaya tujuan gua usaha gitu nah apa membantu ngasih kalau kayak gitu apa langsung banyak malah resiko gede atau memang gua harus pelan-pelan minimal gua dapetin hobinya atau gimana nah fungsinya sharing tuh kayak gitu jadi gua harus gimana nih dulu gua nggak tanpa sharing awalan karena biasalah kita modal masih ada ya Waisa muda yang banyak gagal nah gini jadi konsisten bambanya lo biaya lu ada buat satu burung tapi gini kalau lu memang ada satu burung apalagi murah ya satu burung cari yang bagus pertama ya kualitasnya ya itu cari yang udah umuran di atas dua tahun ya untuk jantan yang udah siap produksi nah yang ketiga tuh lu cari betina jangan nanggung-nanggung karena gen betina tuh lebih pengaruh dominan di mana-mana semua dominan yang di ada di perut dia kayak orang tua itu dominan terus gini kalau lu mau coba ya janganlah jangan terlalu serakah lah kalau belum bisa lu mau gede aja ya nggak mungkin lah bos ya dengan yang udah-udah mati gitu kan karena itu pengalaman gue nah sekarang gini jadi kalau lu mau coba ternak gitu murah ya terutama murah murah itu kan sistemnya kanibal ya tutorial ya ya kalau kalau nggak yang mati cowoknya kalau enggak ceweknya gitu orang bilang ya murah nggak kayak burung lain gitu ada burung-burung fighter lu nggak bisa main untuk nemu nih satu nih jantan betina lu masukin nggak bisa ini banyak begini sepasang 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 ini kita coba Oh ada trik ada ini banyak yang gagal berarti bukan dari awal pasangannya ini enggak juga enggak cocok ini nggak cocok kita ganti nah makanya satu lu punya satu janteng bagus lu carilah minimal tiga betina kalau itu coba nih satu betina ini kira-kira cocok nggak jodoh nggak gitu kalau dia nggak mau jangan lu coba gitu loh karena kalau lu lu coba yang udah udah mati bong duit sayang lagi coba itu berapa lama sih itu kita ngeliat sebentar aja karena kalau kita bisa istirahat tidur kita tahu-tahu besok paginya mati ini ya ini itu tuh bahaya orang mudah jodoh ya coba aja deh kita akan kembali lagi ke orang itu gini berapa lamanya kita nggak mau tahu kalau mungkin kalau para yang sudah biasa ya untung teman-teman kita yang udah biasa ternak jodohin kayak gua ya maaf-maaf aja dulu gua jodohin tuh sampai tiga hari gua nggak tidur gua tidur di sini nih nungguin 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 jodohin itu dia langsung nggak pakai sekat nggak pakai apa-apa gua waktu itu terlalu ada yang coba semua gua yang langsung gua jaduh jodohin mati itu gua coba dengan sekat mati cuman di jodohin nggak mau jadi dari situlah pengalaman kesalahan itu adalah ilmu untuk belajar kita gitu kan jadi kalau kita salah banyaknya para semualah hampir pertama kalau udah don sekali udah nyerah oke gua jangan sampai kalau baru nyerah jangan sampai juga siap-siap gua datang sini nggak ada ilmu ya iya semuanya di sini kan gua kalau gua sih orangnya sering-sering aja karena gini loh tiap orang yang datang mau bertanya ke gua berarti dia kan ya maaf ya nonton video gua terus dia datang ke sini otomatis kan orang itu pengen tahu ya pengen tahu itu kan ada sebabnya pertama kan kita silaturahmi gitu yang kedua ya untuk burung-burung ini supaya nah tapi gua bilang jangan asal burung ya maaf-maaf aja burung ini kan kalau asal burung kan iya memang lumayan bisa nenek burung-burung asal-asal cuman kan hasilnya burung itu gimana ya kurang kurang berkualitas gitu jadi kayak lu jual apa ya jual anak ayam berarti kalau gue punya menset abli ya burung ditukang burung gua ternakin banyak ya salah juga karena ini burung yang dijual kualitas ya kan ini burung lo mbak bukan burung lo yang cuman lo berarti gua nggak bisa ya terakhnya biasanya ini dari burung pasar misalnya berhasil gua jual dengan harga bagus nggak bisa juga berarti ya sebenarnya gini kembali lagi kalau lu udah ngerti gini lah nyari burung ini juga di pasaran juga banyak burung bagus bukan burung apa istilahnya BS ya BS tuh burung burung kualitas ke bawah ya di pasaran tuh ada juga tapi hanya hanya pemain-pemain yang udah mendalami gitu loh tahu iya tahu nih apa namanya spesifikasinya burung-burung faktor gimana itu banyak jadi kayak dari kepala kaki gitu-gitu luang ya berarti nggak bisa asal sembarang juga ya tadi kan gua pikir buat murai kualitas itu nggak harus dari lagi terakhir gimana kita ngerawatnya aja tapi ternyata terakhir pentingnya nomor satu terakhir nomor satu itu adalah katuragan ya lu beli-beli burung katuragannya emang burung-burung ya kayak kalau cari burung bambayan nggak banyaknya teman-teman bilang mata belok mata lebar itu bener kaki enggak boleh itu dia punya punya kelebihan dan kekurangan gitu kayak kuku kaki ada yang hitam satu putih itu enggak bagus Hai kenapa beda karena gini dia hanya mainnya cuman di lomba tuh berapa menit ya kuatnya gitu baru ke napas pendek nah kalau napas kan kita bisa umbar cuman kalau burung itu nggak ada faktornya gimana dong belum bukannya bilang nggak bisa ya tetap kembalinya ke orang itu sekarang gini ya kayak gue cerita di video gua gua dapet burung bagus nih bagus gua nggak bisa karena gua nggak bisa nyetingnya dulu di rumah buru-buru bunyi udah oke nih coba-coba bawa ke lomba gantangan nah nggak bunyi itu kan mental mental hilang cuman nggak nggak loncet-loncetan dia tetap diam cuman nggak bunyi itu ngaruh gimana ya setting 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 harian beda setting buat lomba tuh beda karena gini kalau setting harian kan lu cuman naro dia makan gitu bunyi gitu kan tenaganya enggak dibutuh ekstra ya sama lu kayak mau jalan kemana lu gitu makan or butuh vitamin yang bagus baru lo turun lapangan kalau lu bawa setting harian kayak biasa matanya lima ampamanya jangkriknya lima bawa ke lapangan jadi akan kayak di rumah malah cuman ngedon akhirnya dia diam matung gitu dan burung juga kalau belum pernah situasi ya situasinya dia enggak pernah keramean burung banyak nih burung disendiri sendirikan gitu seringan di kerodongin ya dikerodongin disendiriin tanpa melihat yang lain pas saat kelihatan yang lain-lain kan kaget gitu itu ngaruh baik juga ada ya kalau dicampurin sama burung-burung lain ya Master untuk masalah tapi jangan nah ini Master ngorong-ngorong burung yang spolumenya atau badannya atau apapun yang lebih dari dia jangan-jangan ya tidak bukan tidak boleh-boleh tapi kalau bisa jangan carilah burung-burung yang kecil dibawah dia tapi burungnya kecil suaranya kenceng gimana kayak dulu gua merah kenari enggak papa ya bagus itu Iya kayak suara lebih tinggi Iya kayak cici lilin tuh bagus tapi jangan lu tempel karena postur dia lebih gede nih namanya mau Master itu jauh maksudnya enggak enggak kelihatan jadi dia tuh enggak tahu lawan tuh segede apa iya gua kalau lihat burung dia lebih gede dari dia juga don lah ya ciot cuman kalau burung kecil kayak burung apa nih burung minja atau kolibri atau apalah ya tobel umplit kecil kan badannya lebih besar dia lebih factor itu tahu nih hujan kayak ini ngaruhnya besar ke burung proses produksi burung kayak misalkan pagi hujan sehingga hujan matahari jarang nih kondisi ngeremin gitu kan beda sama kalau kalau ya lu ambil tuh pakai ini an eh alat-alat remin pakai lampu sama remin alami kan beda nih mungkin kualitas juga beda-beda gue belum belum tahu juga sih nah ini kan kondisi di kandang-kandang kayak gini hujan dia gimana nah tuh kayak gitu tuh orang lu kan mau bertemak nih pasti udah siapin dong kondisi enggak mungkin persi dulu perhitungkan dong Oh ini lu bikin tempat nih Oh biar nggak kena hujan gimana terus suhunya lu harus atur itu yang bener jadi ada juga beberapa yang di dalam tuh ada lampu ada suhu tes suhu jadi berapa karena kalau pertama kan di deket kandang tuh ada suhu tapi kalau gua enggak bukannya gua enggak apa gua lebih percaya alam ya minimalnya nggak ke hujanan dulu mau mau nih hujan terus gitu nah di dalam itu kan di tempat-tempat gini dia tahu gimana buat ngangetin diri instingnya udah jalan lah gitu enggak enggak perlu repot-repot kayak merah bayi mamalia gitu aku harus hangat gue nggak bisa kena angin kalau merah anak ayam kena angin mati iya pengalaman gue sih merah ayam anak-anak anaknya gua barunata sehari sehari umur 14 hari itu angin-angin pasti mati ya iya iya kembali lagi dia udah diajarin fact gini kayak kita ngomong gini lu tahu ini enggak sih kan lu pecinta binatang anjingnya anjing yang apa ya binatang anjing yang apa tuh sebenarnya haski ya haski salju salju dia kan harus suhunya sekian cuman kan dia diru kandangnya pakai as ya tapi kan AC nih tapi enggak full seperti dia disana kadang-kadang dia depan kan suhu tetap beda bisa dong diadaptasi nah itulah prosesnya adaptasi jadi lu kayak punya apapun lu ikan 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 nah ikan ya lu kan mati nah lu saat ikan mau dimasukin kan lu taruh dulu enggak langsung main jebur airnya lu atur dulu sampai dulu suhunya nah begitu sama aja burungnya begitu ini bisa begini butuh proses yang kalau gue ngeliatnya wih nggak jadi cakep gampang nih kayaknya ya kan tadi udah udah banyak juga ruginya udah ini juga cuman kan berdasarkan hobi nggak ngerasa rugi ya mungkin cuman kalau dihitung bisnis ya wal udah rugi banget pasti ya kalau ngomongin rugi jangan bisnis jangan jangan renak lama binatang hidup aku mau pasti plus minus Anda pengen coba tapi pakai lampu Bang Oh pakai alat ambil dia bener-bener udah siap belum kalau pakai alat tuh lebih mudah dibiar kayak gini pakai alat sih nah mungkin tergantung orang kalau telaten pakai alat produksi lebih cepet lebih cepet hitungan hari tetesan lebih cepet lho maju dong cuman ada caranya saat ngangkat itu kapan dia harus diangkat kalau burung stress gitu ya sama kalau pakai alat tuh dia setiap yang kecil kan dibawa maksudnya pas ngangkat kita sebelum menaruh di alat itu keputar Oh enggak belum enggak pasalah enggak pasalah aman-aman kalau telur ini kan mau diangkat gimana zaman enggak perlu kepalanya dimana belum jadi ada hitungannya kalau udah jadi nggak bisa enggak mau cabut nih ya tapi jangan sering-sering boleh kopi tapi kopi doang umpannya minta nggak boleh minta boleh asal ada dananya mah ya udah teman-teman sampai ketemu lagi di channel kita jangan lupa guyonan-guyonan ini semoga bermanfaat video ini gua udah didatengin sama orang berarti gue udah senang banget berarti kalian dari nonton kalian aja udah ngasih like ngasih subscribe ikutin video kita gue udah seneng apa lagi disamperin kayak begini kan jadi kadang-kadang orang pengen tahu aja ini bener nggak sih burung dia apa enggak itu banyak banget satu lagi nih apa tuh banyak nanya nih orang nih er lo orang nanya Bayo sekolah lo bener-bener nanya dulu iya 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 apa apa ini mulai-mulai dijualin setiap umur berapa sih misalnya gua mau ambil nengambil biangan langsung dari lu atau buang dari anakkan mulai sampai fungsinya buat apa dulu mau coba karena memang emang gue suka-suka merah satu iya mau ternak apa mau lomba mau digedein mau ternak-ternak lu cari yang biang iya kalau bisa gini lu cari yang biang pun lu ya biang udah jadi lu lu giniin kadang-kadang gagal mendingan kalau gue cari yang terpisah jadi lu belajar deh tuh dari nol tapi sini udah mulai jual dari usia berapa trotolan udah dijual enggak juga gua trotol gue jual cuman kadang-kadang kalau lolohan banyak yang minta cuman gua nggak mau kasih kenapa orang itu udah gua biasa ngelolohin burung apa enggak karena gua kasih ngomong burung malam hati hidangan orang sedih gue gue ngumparin pagi siang malam sore nih bukan masalah duit ya memang butuh duit cuman gua nggak suka maksudnya kalau orang sini dari lolon tapi lu nggak ngerti kasian tuh burung gitu udah satu lagi itu yang pertama yang kedua karena gua muslim ya burung itu lu ternak minimal ada ceweknya lah dia juga ada tingkat birahinya kali harus kawin juga nggak mungkin enggak dong eh lu miara miara aja lu yaudah ini kebanyakan ngomong penggel juga gua kopi kagak habis-habis ini lagi cuacanya lagi ya udah teman-teman Terima kasih kalau suka sama dengan channel kita jangan lupa subscribe-nya like-nya ya kalau emang kalian mau komen-komen ada yang mau ditanya mau datang ke sini kita ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi tapi bawa sendiri kopinya ya kalau bisa bawa makanannya gorengan sekalian ilmu mahal guys tapi nggak papa di sini kan temen-temen banyak yang bagi nih ilmu ya ya udah selamat sore untuk hari ini jangan lupa bantu doanya ya supaya video-video ini masih terus berlanjut jalan dan edukasi-edukasi yang baru gitu nah jangan lupa lu tonton video sebelumnya dan akan datang kalau ada di kalian nih mau tanya kira-kira gua bisa bikin videonya itu gua jalanin gua akan kasih tahu gitu sama-sama sharing aja ya udah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore thank you bro sehat bye bye